Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dikenal dengan ekowisata dan kulinernya. Letaknya yang berada di daerah perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran juga membuat Kemiling menjadi sangat strategis. Di wilayah Kemiling kalian juga bisa menikmati pemandangan alam seperti laut teluk betung, perbukitan hingga gunung. Banyak wisatawan akhirnya memilih Kemiling sebagai salah satu lokasi wisata alam. Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung misalnya, kalian bisa mencoba menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di Villa Gatot. Villa yang memiliki luas 13.000 meter persegi ini dihiasi kayu-kayu unik dan tentunya pemandangan yang menarik. Gatot Sumarli, sang pemilik lahan villa, menceritakan jika lokasi ini pada awalnya untuk persinggahan orang tuanya di usia senja. Ia kemudian membuatkan beberapa kamar dan tempat yang cukup untuk memanjakan mata dan hati dengan alam. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini kemudian disulap menjadi villa menarik yang dibuka untuk umum. Tempat ini biasa orang nyebut Villa Gatot. Awalnya saya hanya dikenal sama orang ya Gatot-Gatot aja. Terus udahlah, kebetulan orang tahunya mojo di tepi gunung dan view bagus. Teman-teman bilang, toh kasih nama aja Villa Gatot ya. Saya ikut aja, ya. Sementara hanya kamar tadi itu, karena untuk menyenangkan orang tua. Banyak rutinitas yang tadinya disini, kembali dia ke habitnya lebih nyaman disana. Karena disini ya, dulu 10 tahun yang lalu emang dingin, enak. Tanaman kita juga terperdayakan. Sehubungan waktu dan orang tua banyak dekat sama anak-anaknya di Kedaton. Kedaton, akhirnya banyak ditinggal. Nah, terus saya sudah bikinkan itu 6 kamar. Dan 6 kamar itu terfasilitasi dulu ya. Sudah toilet di dalam. Semua sudah ada di situ. Ini saya punya dekor yang lebih unik. Jadi dipan saya hanya pakai kayu gelondongan yang saya belah. Jadi bukan dipan-dipan yang umum. Nuansanya seperti klasik gimana ya. Namanya kayu kita ciptakan sendiri aja. Ini saya inisiatif. Kalau lihat estetikanya sama kecantikan, saya memilih batu dan kayu non pemeliharaan. Ketika kayu akan busuk, ya ruangan sejuk ini anggrek itu banyak. Jadi itu bisa untuk habitat anggrek. Kalau batu, ya secara teori orang-orang itu batu itu kan untuk mengkikis susah. Jadi nambah umur aja. Nggak tahu saya umurnya nih kapan nanti. Gatot Sumarli bercerita sejak pandemi melanda villanya menjadi sepi hingga sempat kurang terawat. Meski demikian kondisi tersebut sudah mulai berangsur pulih. Saat ini villa tersebut hanya sekedar tempat mampir saja dan jika ada yang ingin menggunakan untuk tempat acara, tetap masih bisa digunakan seperti ruangan atas atau rooftop, ruangan bar, saung-saung, dan masih banyak lagi. Gatot mengatakan ke depan dirinya berniat mengembangkan sebuah tempat edukasi tanaman herbal untuk kebutuhan medis agar lebih bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih telah menonton!